Amis Kurai itu sebenarnya gini ya, Amis Kurai itu adalah suatu permohonan yang dia juga oleh pihak sebagai sahabat pengadilan. Dan sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya tidak tahu apa betul ibu Miga ikut, dia kan merupakan pihak dalam perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebagai Amis Kurai. Karena dia bagian dari perkara itu. Jadi kalau umpamanya dari kampus yang tidak partisan, itu boleh menjadi Amis Kurai. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan Amis Kurai itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari suku pandang mereka yang netral, kira-kira kamir pemandangan seperti ini. Tadi pagi melalui sekjennya, Ibu Miga mengirim Amis Kurai ke sini. Artinya dari penjelasan Bapak tadi, Bapak mau bilang bahwa Amis Kurai dari Megawati, Soekarno Putih tidak akan didengar? Bukan. Jadi saya dengar atau tidak tergantung pada makam khususnya. Terima kasih telah menonton!